Ada titipan pertanyaan, apakah ghibah termasuk diantara dosa rasa besar? Bagaimana jika seorang istri yang melakukan ghibah? Suami sudah menasehati, akan tetapi tetap saja, karena faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi. Istri diajak pindah ke rumah keluarga suami yang lebih aman, akan tetapi dia menolak untuk pindah dengan alasan sepi. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang dosa ghibah. Jadi, ulama menjelaskan bahwasannya, segala perbuatan dosa yang disitu ada ancaman ataupun larangan yang jelas dari syariat, maka hal tersebut adalah perbuatan dosa besar. Jadi, yang ada ancaman ataupun memang nasnya jelas, maka dosa besar. Kayak misalnya, zina itu jelas, selatau kurabuh zina, walaupun di Quran larangannya jelas, selatau kurabuh zina. Kemudian ada hadnya, atau yang ada ancamannya, ancaman berupa murka Allah, sebagaimana durhaga kepada orang tua dan seterusnya. Termasuk ghibah. Ghibah pun jelas larangannya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Dan jangan kalian menggunjing satu sama lain di antara kalian. Apakah kalian rela untuk memakan daging saudara kalian dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Pasti kalian tidak suka. Nah, jadi Allah ibaratkan mengghibah itu ibarat kita makan bangkai daging dari saudara kita. Maka jelas, berarti ghibah termasuk dosa besar. Dan mungkin juga dosanya itu lebih berat daripada dosa perbuatan zina. Kok bisa begitu? Iya, dari sisi sangat sulit diampuni. Na'udhu bila semoga Allah jaga kita semuanya. Misalnya ada seorang yang berzina, melakukan perbuatan zina. Zina sangat hina sekali, dosa besar jelas sekali. Lalu dia taubat, dengan taubat yang serius, taubatan nasuhah, maka akan Allah ampuni, selesai dosanya dia. Atau ketika dia kena hat, beres dosanya dia. Tapi ghibah, bagaimana cara dia taubatnya? Dia mohon ampun sama Allah sampai nangis-nangis, jika orang yang bersangkutan tidak dimintakan ridhonya, tidak akan diampuni dosanya dia. Jadi lebih sulit dari sisi pengampunannya ghibah itu. Jadi hati-hati dengan dosa ghibah. Kalau dosa ini, dosa ini, pokoknya dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah, mudah secara pengampunannya. Ya tinggal kita istighfar sama Allah, minta ampun, Allah akan mengampuni. Tapi jangan diremaikan juga. Ada pun dosa yang kaitannya dengan sesama manusia, sangat sulit dimintakan ampunannya. Kenapa? Sebelum yang bersangkutan memaafkan kita, Allah pun tidak akan memaafkan. Ini dosa hukukul adami sangat berapalagi masalah ghibah. Maka jangan kita semana-mana dengan urusan ghibah. Ini dosa yang kalau kata-kata ya gini. Ghibah ini, kita punya tim, kita misalnya ada sekelompok orang, ada sebuah organisasi misalnya lembaga masyarakat yang dia mungkin gerebek tentang masalah perjudian, gerebek masalah persinahan, dosa-dosa yang kriminal-kriminal digerebek, dihentikan. Tapi belum ada orang yang menghentikan dosa ghibah, saking sulitnya itu. Bukan saking sulitnya juga, saking sulitnya. Kemudian juga menjadi sudah budaya di antara kita. Sampai mohon maaf di acara televisi, isinya kadang beberapa konten TV adalah programnya ghibah di situ. Gosipin orang, gosipin kejelekan orang. Kenapa kok kita tidak merasa risih? Karena yang digosipin merasa senang dia. Jadi viral namanya dia, diomongin ininya, jadi senang. Ini muskilah, menjadi problem. Ibu-ibu mohon maaf, perempuan terkadang lagi dalam acara ngumpul-ngumpul, nanti kalau tidak ada ghibah itu kayaknya tidak asik. Bumbunya itu ghibah, bumbunya sudah. Arisa nanti habis baca-baca marhabanan, selesai marhabanan, ghibah. Habis marhabanan, ghibah. Kan aneh begitu. Jadi ini hal-hal yang harus kita hindari. Bagaimana caranya untuk menghindari ghibah? Pertama, kita jangan suka melihat app-nya orang. Ya kan, Allah ketika melarang dosa ghibah, larangan ghibah, Allah mengawali dengan Hati-hati dengan perasangka. Walah tajasasuh dan jangan mencari-cari app-nya orang. Jadi artinya dosa ghibah itu, perbuatan ghibah berawal dari perasangka buruk, kemudian mencari-cari app-nya orang. Orang kalau sudah perasangka buruk, dia penasaran. Eh, masa sih jangan-jangan, dicari-cari app-nya itu sampai ketemu. Ketika ketemu merasa puas, di-share, diobrolkan di kelompoknya dia. Jadi kalau kita nggak suka seuzon ke orang, nggak suka cari masalah, nggak suka cari app-nya orang, nggak akan kita masuk ke dalam wilayah ghibah tadi. Makanya ini pesan kepada semuanya, kepada yang ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Jangan suka gosipin orang. Nggak ada gunanya umur kita habis, dosa bertambah, nggak ada manfaatnya juga. Habis, waktunya gara-gara hanya ngomongin orang. Iya tuh, kadang ketika dinasihati, nggak ghibah, nggak ghibah, nggak gunjing, itu berapa? Cuma cerita, itu cerita, ghibah namanya. Tapi beneran, ya ghibah itu beneran. Kan Nabi mengatakan ketika ditanya, ketika Nabi, dalam sebuah hadith, Ghibah itu adalah kamu menyebutkan saudaramu dengan cerita yang dia nggak suka, andaikan mendengarnya. Sahabat bertanya Rasulullah bagaimana menurut Antum, misalnya, ternyata yang saya omongi adalah sesuai dengan keadaan, dengan faktanya Rasulullah. Nabi mengatakan, Kalau ternyata dalam saudaramu ada yang engkau bicarakan, kamu telah menggunjingnya. Tapi kalau dalam saudaramu nggak ada yang kamu bicarakan, kamu telah menfitnahnya. Jadi ghibah itu kita mengomongin faktanya, bukan ngomongin yang bohong. Kalau bohong namanya fitnah, kita membuat fitnah. Makanya kalau dinasihati ghibah, jangan marah. Jangan ghibah, orang ghibah gimana, orang ini beneran, ya itu ghibah namanya. Kalau nggak beneran namanya fitnah, lebih parah lagi. Ya sudah, stop dari namanya ghibah, dosa ghibah. Jadi kalau sudah kita terkadung masuk ke dalam wilayah ghibah, ngomongin kejelekan orang, sudah langsung keluar dari kumpulan tersebut, dari grup tersebut. Jadi pilihannya dua, kita ngelarang, ketika ada orang di situ kita ghibah, kita ngelarang, kalau sekarang kita nggak mampu atau kita nggak enak, sudah kita menghindar. Menjauh supaya nggak dengar dengan ghibah. Karena orang yang mendengar pun dapat dosanya. Walaupun dia ikut dengar, ikut ketawa-tawa, ikut menikmati bumbunya ghibah, maka dapat dosa ghibah juga. Atau di grup medsos, dia ikut baca, ikut ketawa-ikut ngasih emot-emoto, ngasih emot senyum, tak apa. Dia nggak ikut ngomongin tapi dapat dosa ghibah, karena dia ngimbrung juga di situ. Ya makanya, sudah lah, ini dosa yang betul-betul mengikis amal kita. Kita nggak ngerasa gara-gara ghibah ternyata amal habis. Kita bangun ibadah kita dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zakat, tapi semuanya runtuh gara-gara dosa ghibah, satu jam, dua jam, habis semuanya. Jadi, sudah lah, biar urusan orang nggak usah kita ikut campur. Biarkan dia, adaikan dia salah, ya sudah biarkan. Antara tinggal doakan semoga dia menjadi orang baik. Kita nggak usah pusing-pusing ngurusin app-nya orang. App-nya sendiri masih banyak. Biasanya orang kalau suka ghibah, kalau suka gunjing, dia akan ngebuta dengan app-nya dia sendiri. Ibarat kayak kata pepatah, semut di seberang lautan terlihat, sedangkan gajah di pelupuk pepatah nggak terlihat. Padahal paling gede itu app-nya dia. Yang paling gede nggak kelihatan. Gara-gara suka ngomongin kejelekan orang lain. Semoga Allah jauhkan kita dari dosa ghibah. Allah selawatkan lisan kita dan telinga kita dari perbuatan dosa ghibah. Allah Allah. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Baik, kita akan jenda. Untuk sahabat-sahabat, pastikan tetap bersama kami. Masih ada waktu insya Allah untuk menjawab pertanyaan berikutnya di segmen selanjutnya. Tetap di Radio Keinspirasi Spirit Hati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.